Darmawanita Persatuan DWP Aceh menggelar serah terima jabatan Ketua Antarwaku DWP Sisa Masa Bakti 2019-2024 dari Nyonya Safriyani Yuliani Takola kepada Nyonya Meliani Subarmi Bustami yang berlangsung di Gedung Balai Wanita di Banda Aceh Rabu 5 Oktober 2022. Serah terima jabatan PAW itu disaksikan langsung oleh PJ Ketua PKK Aceh sekaligus penasehat DWP Aceh Nyonya Ayu Chandra Febiola Nazwar Marzuki. Penasehat DWP Aceh Ayu Chandra Marzuki mengatakan, DWP sebagai wadah istri pegawai negeri sipil atau PNS memiliki tugas yang strategis untuk membentuk keluarga teladan yang mampu menjadi contoh serta mendukung kinerja suami sebagai abdi negara. Selain itu, ia juga mengajak seluruh anggota DWP untuk ikut membantu pemerintah dan PKK Aceh dalam menanggapi berbagai permasalahan yang dihadapi bumi serampi Mekas saat ini. Seperti prevalensi angka stunting yang cukup tinggi, jakupan imunisasi yang rendah, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pornografi. Kalau orang rumahnya melakukan hal baik, anak-anak tentunya tetapkan hal-hal baik secara sengaja atau tidak. Tapi ketika di dalamnya tidak baik, anak-anak tidak melakukan hal baik itu. Jadi DWP ini memberituk, membuat supaya keluarga kita tantes jadi mulai dari kita. Dan ini tidak ada ingat. Dan ini tidak ada tugasnya, tapi juga kita semua. Sementara itu, Ketua DWP Aceh Nyonya Meliani Subarni Bustami mengatakan selaku istri bersuamikan yang bekerja di jajaran pemerintahan memiliki tugas yang tidak ringan untuk mendorong agar para suami mampu menunjukkan kinerja terbaik sebagai abdi negara maupun sebagai abdi masyarakat dalam pembangunan daerah. Sebagai abdi negara, PNS selalu dituntut menghasilkan kinerja yang lebih baik. Karena itu, keluarga PNS perlu berhimpun membangun kekuatan agar menjadi dukungan lebih maksimal bagi pemerintahan. Hal ini pula menjadi salah satu alasan latar belakang hadirnya DWP. Sementara itu, Safrida Yuliani, Ketua DWP Aceh periode 2019-2022 menyampaikan terima kasihnya atas dukungan dan kerjasama semua pihak yang telah membantunya selama masa jabatan di DWP Aceh. Kepada Ketua baru, ia berpesan untuk senantiasa bekerja dengan baik, ikhlas, serta melanjutkan hal yang belum sempurna dan juga akan menyempurnakan semua program kerja agar harapan yang diinginkan dapat tercapai. Terima kasih telah menonton!